Beralih informasi lainnya, pemirsa ular jenis kobra sepanjang 2 meter lebih masuk rumah Tarlim, 56 tahun, warga desa Bantarmangu, Dusun, Gunung 3, RT5 RW3, Kecamatan Cimanggu, Cilacap. Ular pertama kali diketahui oleh pemilik rumah masuk melalui kamar mandi, lalu naik ke atas pelafon tepat di atas tempat tidur. Kejadian tersebut sempat menggegerkan warga setempat, masalnya ular jenis kobra sepanjang 2 meter lebih itu diketahui pemilik rumah Tarlim, 56 tahun, warga desa Bantarmangu, Dusun, Gunung 3, RT5 RW3, Kecamatan Cimanggu, Cilacap, masuk ke dalam rumah melalui kamar mandi. Lalu tidak lama ular berbisa tersebut naik ke pelafon, lalu berjalan tepat di atas kamar tidur. Karena pemilik rumah takut dan khawatir akhirnya meminta bantuan ke Damkar Majenang. Mendapat laporan warga, satu tim Damkar Majenang langsung menuju ke lokasi, lalu melakukan pemantauan dan setelah menemukan keberadaan ular, satu petugas Damkar naik ke atap. Namun petugas sempat mengalami kendala karena ular berada di pojok pelafon. Untuk memudahkan penangkapan, petugas terpaksa membongkar satu asbest. Setelah berhasil evakuasi ular kobra yang sangat mematikan itu, dibawah petugas untuk dikembalikan ke habitatnya.